Kalau kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamon yang banyak ya Rintana Gameshop V2 solusinya ya Disini ada bermacam-macam game ya banyak banget Kemudian gamenya juga banyak Harganya murah dan tentu saja aman coy Linknya gue taruh deskripsi Oke balik game kartu Subasa Dream Team Ya kali ini gue akan review Subasa dan juga si siapa namanya si Muller ya Yang baru gue dapetin ketika gaca SDC Gue gak tau sih ini masuk standart atau gak ya startnya ya Cuma gue rasa sih ya udah bagus Tapi kata orang-orang tuh Muller jelek ya katanya ya Katanya startnya kurang Kalau pendapat gue sih ya biasa aja Mungkin Muller ini tuh lebih buat antisipasi karakter-karakter yang gak bisa ditangkep buat game show ya Jadi ibaratnya tuh lu babak pertama bisa masukin gen show Kemudian ketika musuhnya Musuhnya itu ternyata meng-counter gen show ya Lu bisa pakai Muller ini Gue rasa sih gitu konsepnya ya Tapi ya kalau lu gak punya gen show ya silahkan coba pakai car yang lain ya Coba pakai keeper yang lain ya Yang jelas ini buat babak pertama agak susah sih Karena kita gak tau sih ketemunya nanti mungkin DLP Atau mungkin nanti ketemunya si Hino Yang katanya counternya Hino Oke disini ya gue pakai Jepang physical ya Jadi kayaknya gak bakal maksimal startnya gak apa-apa Dan ya ini formasi gue cuy Total powernya 94 Ini bisa Ini kalau mau total power berapa nih 2 juta bisa cuy Tinggalkan di formasi 2 Tapi gak gue lakuin ya Oke langsung aja kita tes PVP ya Apakah bakal bagus Gue tadi udah nyoba ya Nerima shotnya Yuga Yuga biru itu Persenannya masih sisa banyak ya Persenan apa namanya Persenan kemenangan Persenan kemenangan dari apa namanya Dari matchup itu banyak 83% lawan 16% Tapi kebobol ya Ya mau gimana lagi cuy Ini emang game RNG ya 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 yaudah kebobol yaudah Cuma yang jelas Kalau lawan icu-icu gue rasa bakal susah sih Kenapa lawannya gini amat cuy Apa gue nyasar Buat karena lawannya bakal lebih samar ya Serius ya Boundry 4 Next match kali ya Gak usah lah ya Kita bully aja lah ya Atau semoga musuhnya DC Semoga musuhnya DC Ya udah Awai ya Kita bully aja ya Oke mari kita bully Oke Kusah kesini Oke sih Ini jarahnya itu terlalu jauh Ini ya stunnya ya 54k ya Tapi ini stamina-nya masih penuh Stamina-nya masih penuh Oke gue triple aja Abis itu nge-shot 54k itu standarnya berapa sih Sekarang 60 ya Standarnya Berarti kalau itu ya jauh banget cuy Kalau standarnya 60 Oke pelanggaran Kita kasih hotline cuy Kita kasih hotline Tapi gue pengennya subasa sih Karena kita nge-review subasa Ya udah subasa celah Langsung di-shot ya Kesini langsung di-shot Astaga Tinggal nge-shot Tau gitu gue pake skill tadi Iya du Segitu doang lu Masa pake skill sih Gue pikirnya gitu ya Masa segitu doang pake skill Kan tidak manu akal cuy Oke tegelnya ke block Tapi ini stunnya jauh banget cuy Ya block aja Eh ngapain block ya Nah block aja keambil Ternyata block aja keambil Ternyata Oke sip Iya soalnya musuhnya agak bp4 Jadi stunnya itu kejauh Gue gue rasa gitu Oke nice Alah Bp4 lo padan Padalkan bp4 lo itu Kok gak bisa ambil sih dapet Kalau bp4 masih terima Gak bisa ambil Loh liat Misalkan kejauh gak bisa ambil Matsuyama Ya gada gerak Waaay Waaay Ini kapan gue nge-shot pake subasa cuy Ini gua kapan nge-shotnya pake subasa Semoga gak nge-crash ya Semoga gak nge-crash cuy Padahal musuhnya udah gampang loh padahal Mending gua main capin kali ya Iya cuy daripada sok-sokan main cantik ya Mending gua main capin Nanggung banget Soalnya musuhnya udah kalah pun Oke nice Tapi sabdo Wah ini gak pokok cokot eh Ini ya start devnya ya Lumayan 47 kan Tapi gua tetep gak tau Rata-rata start itu berapa Sekarang Dipakai ya skillnya Supaya Supaya stamina nya cepat ngurang Karena dia ada very potential Makin sekarat makin gigit Jalan这o Dakar triple P30 banget coi B2 P30 banget Iku ze Khe Tuh Iku ze Kimi ha go in na top pani jaften nie Ok Apakah bisa lolos Oke lolos Kelantung kejutan 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 miset sih, ser, ser, ser ya stunnya kurang ya stunnya wah tapi ini tetep serem sih walaupun stunnya kurang tapi tetep serem di masalahnya oke dia full power wah tetep kalah tetep kalah dong waduh bang kerap bisa menenang loh bang kerap oke babak pertama selesai kalau gak bisa ngapa-ngapain ya mohon maaf karena bukan match settingan sih karena bukan match settingan ya jadi emang susah oke kita bisa lihat eh tapi kena auto block gak ya kayaknya sih kena auto block kayaknya iya tuh lihat statnya muler pengen lihat statnya muler ya auto block tidak bisa tidak bisa oke nice hehehe iya sih mungkin ya gue kalau review-review ya kayak gini ya apakah membosankan mohon maaf sih soalnya apa namanya gue gak bisa ngulang-ngulang record ya gue paling sekali record selesai kalau lu pengen lihat lebih pasti tunggu gue left gue bakal left CTDT kok kalau pengen lihat yang pasti ya kayak lebih pengen lihat gue pakai Tsubasa yang agak lama atau lihat stat muler yang sebenarnya itu bisa dilihat ketika gue nge left mungkin ini nanti 2 match ya mungkin ini nanti 2 match karena iya cukup cepet cuy kelar wuh gila gak ya kan dia gak BB4 tapi gue gak bisa lewat kurang ajar padahal gak BB4 loh padahal ini sign of fire oh ini sign master pantas cuy padahal gak BB4 tapi gue gak bisa nge gold ini kayaknya gue tabrakin gue tabrakin mana ya tabrakin david bisa gak ya iya gak BB4 pun kalau ketebak kalau ketebak gue rasa juga tetap susah ngegulingnya jadi ya solusinya kalau lu gak punya terlalu banyak bond ribbing mending bond ribbing FW aja FW sama keeper yang paling utama ya sisanya lu andelin tebak-tebakan 2 buat sisanya andelin tebak-tebakan aja ini 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 very potential ya eh very potential apa namanya eh yang makin sekarang makin celet give everything sorry give everything nggak boleh dikuras sudah menanya nggak boleh dikuras banyak-banyak oke dapat oke sih dapat kesini kasih loupol please oke loupol please oke oh loupol sih loupol tinggal kesot loupadal loupol loupol pengen ajar su iya penangpahai loupol harusnya gue tabrakin sekalian ya Jalan, guna stamina sekalian Wow, Hoki Itu Hoki, guys Itu Hoki, let's go Wah, 60k, coy Tapi itu bisa lebih ya Karena ini stamina-nya udah murah Makeru no wa iyadah Makeru no wa iyadah Makin gua rasa Rasa Hegel atau Lover bisa lebih bagus Soalnya ada tambahan Ada tambahan apa? Ada tambahan stat Oke, musuhnya agak BP4 sih Habis ini kita kasih Kita kasih kesempatan nendam Lihat stat muler ya Waduh, dari dulu itu kalau pakai AM Emang susah Tapi gua rasa stat segitu Gua gak tau sih Gua gak tau standard Menurut kalian bagus atau gak? Comment ya Kalau pendapat gua Dapat gua sih bagus Yang penting Ketika keeper-nya biru Jangan keeper merah Lu paksa pakai itu Jangan Pas keeper-nya biru Lu pakai subasa Tapi ketika keeper-nya merah Pakai FV yang lain Atau shooter yang lain Jadi tetap warna Warna diutamakan Warna Semua Semua karakter gua rasa juga gitu Se gigi apapun Sekarang tuh udah kayak di belet juga Kayak jaman dulu ya Pokoknya Ini car pasti doken Enggak Sekarang udah hampir sama semua Bahkan banyak yang bilang Muler sama subasa ini Untuk sekelas super Titel super itu kurang Katanya Padahal udah di Ada emel-emel super-super Sih Kalah Wah Hoki Gila 15% lewat Wah Hoki Oke kita tendang Keren sih Keren sih Ada Apa namanya Ada shortcut itu Jadi lebih enak ya Ada shortcut Gak harus mencetin cepet-cepet Kurang ya Kayaknya ya Tapi udah bagus Mungkin emang karena Hefnya aja Mungkin karena hefnya Emang kurang Tapi ya Emang animasinya Kayak gitu Soalnya emang musuhnya Gak perlu BB4 Gimana lagi Oke satu match lagi Satu match lagi Nanti kita lihat Startnya Muler Apakah layak pakai Menurut kalian Let's go Kita cari musuh dulu Coy Oke lanjut match kedua Match kedua Ketemu Gensu Gue gak yakin sih Kalau bisa menggulin Gensu Ya subasa ini Karena dari elemen aja Udah kalah ya Jangan terlalu berada Dan Gensu juga Bagus banget Oke Beberapa boost 4 Beberapa juga Enggak Ya emang susah Mungkin emang ini Untuk melawan Para reroller ya Atau akun DB Akun DB itu Udah susah Sekarang Ya mungkin Tim lu bisa Metal Tapi ketika ada BB 4 Kayak Kayak Perjumat Apa yang Mid area master Bisa kayak intercept Bisa Bisa intercept Ternyata Malah elemen Loh Badan Yaudah Kita kurah sekali Istamina Gensu Nanggung amat Kurah sekali Gua lupa Ada shortcut Sekarang Gua lupa Ternyata Ntar Ntar Yang ngegulin Biar subasa Nanti Yang ngegulin Biar subasa Yosikoi Apakah bisa Gua Gua Gak berharap Kul Paling gak Kuras Stabilanya Iya Diga 6% Padahal Pakai Jamping Loh Padahal Iya RNG RNG Ini kayak yang tadi Yang tadi Marah-marah RNG Pusing Ya emang gini Game nya Gimana lagi Kalau kalian yang kuat Ngejar meta Gak perlu ngejar meta Berharap aja RNG nya bagus Gue rasa itu Udah cukup Tidak 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 Berharap Kejar meta Yang penting RNG nya Bagus Udah cukup Ya bang Lewat bang Gak kuat Udah gak kuat Staminanya Sekali Sekali intercept Ngesot Dah abis Staminanya Akhirnya Tidak Tidak Ayo bang Lewatin Gak apa-apa Cuy Gak Kasih lewat Kok gak Manggil Davy Aturan kan Manggil Davy Aturan kan Manggil Davy Tidak 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 Gak bisa Intercept Iya Ketemu dua orang Ini tuh broken Ini tuh broken Kalau bisa Dimainkan Jangan gak Dimainkan Lewat aja Bang Bapak Bang Bang Orangnya baik Diktok Biasa dia kaget ya, nah nih dia kaget kayaknya gak usah ketat-ketat deh pertahanannya jadi supaya bulannya lewat oke, ini ketemu non-Jepang ya 64K ketemu non-Jepang bagus gak sih segini, ini gak dapet formasi loh ya ini gak dapet formasi psikal tapi kan palingnya kan gak ribet harus AM, harus FW ya, dapet gua sih gitu aja gak ribet disitunya tapi ya kalau kebanyakan EB nya merah-merah apa, ijo-ijo, ya jangan dipakai nah, untuk intercept tau gitu, tau gitu gua tabrak aja gua gak tau buat intercept iya oh tidak bisa dong, masa bisa lewat tidak bisa dong gua pengen jumpa Tsubasa tuh, Tsubasa lawan Gensung gua gak ya ini dari tadi, Muller gua gak dapet bola, kasihnya TV Muller dari mana nih tuh oke lewat oke lewat oke lewat itu pas-macam apa sih itu pas-macam apa itu astaga mado keambil ternyata keambil kembaliin offset offset atau enggak oke, gak dikasih gak dikasih, gak dikasih, gak dikasih kasihan iya gak dikasih offset wuuhh wow, critical ring 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 terus ini kapan ya gua nyoba Muller ya yaudah ya gak usah nyoba Muller ya next next video nyoba Muller next video ya kita review Tsubasa aja males banget gak udah gua kasih bola loh tadi aduh 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 kita kita review Tsubasa aja tidak usah Muller Mullernya kapan-kapan mulernya karena emang gak dapet bola eh pos cepet pos ini cuy ini celah karena gak di boundary tapi emang sekarang tuh ngeselin sih ya jadi kita tuh gak sebarang bisa boundary pemain ya jadi yang sekiranya cocok nanti baru di boundary kalau lu emang niat akun DP ya tapi kalau akun old gua rasa enggak terlalu masalah karena dupe dari dulu banyak banget cuy dupe dari zaman dahulu bisa buat nge boundaryin pemain-pemain baru gila jini ini habis banyak loh ini boundary ini tapi emang dulu di akun ini tuh apa namanya dupe nya banyak jadi ya gak gak terlalu baser ini bola nya tidak di bawah kita lah napoleon kita lah napoleon napoleon aduh aduh belum dicoba padahal ya aduh aduh cukup aja lah ya coba pas live aja coba pas live aja coba pas live aduh aduh padahal gua niat review dua-duanya tapi kayaknya emang harus di superstar ya aduh tapi gua belum sempet main gak bisa oke oke mungkin itu aja video gua kali ini ya sorry kalau gak terlalu seru kayak dulu-dulu ya tapi ya gua sementara cuma bisa kayak gini ya tapi ya gua usahakan adalah ya konten CTDT ya oke menurut kalian mereka berdua bagus atau gak komen di bawah terima kasih yang udah nonton yang belum subscribe-subscribe bro udah semangat semangat di video sampai kamu di next video aduh musuhnya DJ jil kayaknya emang harus gua naikin ke superstar ini biar agak seru ya terima kasih